Berarti kamu punya rahasia? Siapa tau? Ya dia punya rahasia ternyata Aku kan udah open-openan 100% Di rahasia gimana sih? Menurut kamu itu Bahwa kalau punya masa lalu Sebaiknya ada yang butuh dirahasiakan Ada yang di open Karena itu menjelaskan karakter kita Mungkin sikap kita Perilaku kita Bikin Halo, kembali bertemu dengan saya Psikolog klinis anak remaja dan keluarga Roslina Ferauli Dan saya bersama Saya Hendry Gunawan Suami tercinta, langsung dari mana sayangku? Dari kamar tidur kita ya Oke Ini khusus bahasan sesi anda dan dia Topiknya apa? Kali ini kita akan membahas tentang Sedia dan masa lalu Hmm Punya masa lalu apa? Pernah aku kepoin gak? Dulu masa lalunya manjat pohon rambutan Ya, capek deh Ya, kuno banget sih ya Ya ampun ya Manjat pohon rambutan Aku juga manjat pohon rambutan Kalau itu sih Itu saya gak perlu dibahas Ya kan? Nah, tapi maksudnya begini Ada gak pengaruh dari masa lalu? Ya, masa lalu kan bisa gak cuma mantan loh ya sayangnya Ya Mungkin pilihan-pilihan tentang cowok idaman Pengalaman seksual Trauma-trauma masa lalu Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hubungan yang buruk Atau penghayatan tentang penolakan-penolakan mungkin Sebenarnya masa lalu adalah milik masing-masing ya Kalau kita ceritakan semuanya Pasti ada bagian yang tidak bisa diterima pasangan Artinya menurut kamu Masa lalu itu gak mesti diceritakan sama pasangan? Ya, mungkin dipilah-pilah ya Misalnya Berarti kamu punya rahasia Siapa tau? Ya, dia punya rahasia Ternyata Aku kan udah open-openan 100% Ya, rahasia Gimana sih? Menurut kamu itu Bahwa Kalau punya masa lalu Sebaiknya Ada yang butuh dirahasiakan Ada yang butuh dirahasiakan Ada yang di open Karena itu menjelaskan karakter kita Mungkin Sikap kita Perilaku kita Oke Tapi kalau di luar itu Yang mungkin akan memberikan Kesulitan Atau ketidaknyamanan dengan pasangan Mungkin kita Kita tidak perlu ceritakan Karena di psikologi Orang berhak punya rahasia Betul Aku bikin polling kemarin Ya Ada 35% yang bilang Sebaiknya dirahasiakan Ada 65% yang bilang Sebaiknya diceritakan Ya Seperti curhatan Dari sejumlah teman-teman Yang ada di Instagram Kemarin dikumpulkan Ya Ternyata Ada yang bilang begini Menurut saya Seperti Pak Habibie saja Mbak Vera Cik Ini keren nih kayaknya nih Masa lalumu milikmu Masa laluku milikku Tapi kita pastikan Masa depan Milik kita Cik Lagi berikutnya Ya setuju nih ya Bahwa sebaiknya Masa lalu dirahasiakan Menurut saya Masa lalu Biarlah menjadi masa lalu Yang Memberi pelajaran bagi kita Yang penting adalah Masa kini Yang dihadapi Jadi menurut saya Masa lalu Ya Biarlah berlalu Yang penting Bagaimana merangkai Masa depan Yang memicu Semangat tentu selalu maju Ah keren Atau yang ini nih Ada nih Yang namanya P gitu ya Saya kira tetap harus ada filter Gak perlu terbuka 100% Yang penting Semua yang terjadi di masa lalu Sudah selesai Dan gak lagi mengganggu Dan memengaruhi Atau jadi beban Pada kondisi saat ini Ada banyak sekali pertanyaan Tentang sebaiknya dibuka Atau tidak Ya salah satunya Saya akan bacakan begini Dulu awal-awal nikah Pak suami Sering saya tanya-tanya Tentang masa lalunya Dan dia dengan bangga Menceritakan semuanya Kadang-kadang saya suka Ngeledek ketawa Sama ceritanya Tapi yang pasti Ada rasa cemburu Tuh kan Jadi nih sambil ketawa-ketawa Ngomongnya Wah Tapi Sudah ada rasa cemburu Artinya ketawanya Udah mulai getir nih Ya Dan Alhamdulillah Makin kesini Udah 4 tahun menikah Udah gak mau nanya-nanya lagi Kapok kayaknya Gak mau skepo dulu lagi Iya Karena Sebetulnya Yang paling dikhawatirkan adalah Kalau yang dibahas Adalah Kisah-kisah masa lalu Terutama bersama Dengan orang-orang Yang pernah Menjadi Mantan Mantan Ini penting Ya siapa sih mantannya Berapa lama sih dulu hubungannya Sejauh mana sih Ya Tempat-tempatnya seperti apa sih Yang didatengin Cintanya seberapa besar Nah Semakin kita kepo Semakin terobsesi Ternyata Semakin kita cemburu Tentang Masa lalu pasangan Dan lucunya Istilahnya Kalau dalam bahasa psikologi Ya Retrospective Jealousy Jadi cemburu nya pada Masa lalu pasangan Ya Bahkan ada Orang-orang yang sampai Terobsesi dengan Masa lalu pasangannya Dikuli-kuli Kuli-kuli Kemudian dia menjadi Insecure sendiri Cemas Khawatir Betul Khawatir pasangannya akan Kembali jatuh cinta pada yang lalu Khawatir Dibanding-bandingkan Maklum Manusia Sifat asarnya satu sayang Pengen menjadi The one and only Di psikologi Tidak dianjurkan untuk sangat Terbuka secara total Karena setiap orang Berhak punya rahasia Ya Karena saat terbuka secara total Sebetulnya kita sedang Berisiko Untuk kelak Apa yang kita ceritakan Dijadikan senjata Pada saat kita bertengkar Konflik Untuk digunakan Sebagai alat menyerang pasangan Membuat pasangan menjadi Tidak berdaya Membuka aib-aibnya Misalnya Ya Kamu punya aib masa lalu Tadi semangat-mangat Iya-iya nya Ada aib punya Nah jadi Ada rambu-rambunya Untuk seberapa besar Masa lalu pasangan Butuh Dibuka Yang pertama Rambu-rambunya adalah Motifnya Apa dulu motifnya Motifnya adalah Sekedar ingin tahu Karena Ya sebetulnya Apa yang udah terjadi Di masa lalu Tidak bisa diperbandingkan Dengan pasangan Di masa yang sekarang Karena Setiap manusia kan berubah Kalau misalnya Motifnya adalah Untuk sekedar Cari tahu Kepo-kepoin Kasian pasangannya Tiap individu kan Unik Tiap orang gak bisa Selalu dibandingkan Dengan masa lalunya Betul Masa lalu yang membentuk Individu seperti sekarang Betul Namun ada orang yang Sangat berubah Setelah kejadian traumatis Satu kejadian yang paling tidak Mengenakan Sehingga mereka berubah Menjadi versi Yang lebih baik Tentang dirinya Jadi kasian Kalau kita pakai Acuan di masa lalu Untuk mengukur pasangan Di masa yang sekarang Ya gak sih sayangnya Betul Masa Aku nilai kamu Dari kamu yang dulu Pada saat Lagi Jadi anak UI gitu Di Depok Buat rambutan Buat rambutan gitu Misalnya Bisa-bisa Saya mungkin Nganaksir sama suami saya Gitu kan ya Atau kamu Kadang-kadang pada perempuan Kadang-kadang pada perempuan-perempuan Tertentu Ada tuh sayang ya Seperti kasus-kasus Yang aku tanganin Mereka jadi Tegang Terlalu tegang Khawatir Karena mereka Sebetulnya Pernah punya Trauma masa lalu Tentang pelecehan seksual Misalnya Ada loh Salah satu klien Yang gak nyaman Untuk ada Di posisi Di bawah Misalnya Karena dia merasa Sedang didominasi Dan dampaknya adalah Dia menjadi tegang Dan tidak nyaman Dan kemudian Ill feel Off Gak jadi punya Arousal Sexually gitu Gak jadi punya Apa Terangsang secara seksual Terhadap pasangannya Ini kasihan sekali Bahkan Dalam menentukan Relasi intim Bersama pasangan Tentang posisi Dominasi Dan lain-lain Ternyata Sangat besar pengaruhnya Dari masa lalu Terpaksa Bagian tersebut Butuh dibuka Namun Meskipun motifnya Tadi udah tepat Butuh dibuka Bukanya Jangan sampai Biar Gitu Khawatir dibuka Bleber Biar Nanti ambiar Semuanya Kenapa Kita ukur Kemampuan pasangan Untuk menerima Jadi butuh bertahap Jangan semua 100% Cek dulu Ketika kita udah Gak nyaman Rasanya Too deep Gitu Terlalu dalam Dampaknya I cannot tell you yet Gitu Give me time Beri saya waktu Untuk menceritakan ini Sehingga Nanti pasangan Akan sadar bahwa Oh isunya berat Kita butuh waktu lebih Kalau isunya berat Pasangan akan berusaha Untuk Menyesuaikan dirinya Dengan anda Jadi ini akan Dilakukan secara bertahap Dan yang ketiga Seandainya kita ceritakan Apa dampaknya Terhadap pasangan Terhadap anda Dan terhadap hubungan anda Dan dia Ini penting Karena masa lalu pasangan Ketika dibahas Secara mendalam Dan detail Tetap akan berdampang Ada lagi curhat-curhatan Mendalam dari teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Yang mungkin mewakili Kisah-kisah anda Ya berikutnya lagi Nih Mbak Fer Topiknya pas banget Sama aku Gitu ya Lagi deket Sama teman kantor Coba dibacakan nih sayang Dia duda Sudah nih Pernah nikah dua kali Pernah nikah dua kali Waktu pertama kali Jumpa dia Kok kayaknya pernah lihat Dia Ya setelah deket Dan cerita-cerita Ternyata mantan istrinya Yang pertama Adalah Teman SMP saya Mereka udah punya satu anak Setelah pisah Si dia nikah lagi Kemudian bertahan Cuma sebentar Dengan istri yang keduanya Dilemanya adalah Waktu aku posting Kegiatan di kantor Temanku ngeliat Temanku adalah Mantan Yang mantan istri pertamanya Mantan istri pertama Setelah aku kasih kontak Temanku malah sering chat Dan berharap Bisa balikan lagi Sama suaminya Sama mantan suaminya Malah kepo jadinya Waduh Ya ujung-ujungnya malah dikepoin Karena dikepo terus Jadinya aku tanya aja Wah ternyata memang dia pengen balik Apalagi di antara mereka ada anak Kadang temanku sering Sering menjadikan anaknya sebagai Alsan Biar baru bisa ketemu Si dia Aku pengen bilang ke dia Tapi takut nanti malah dia Salahin dan dibilang lebay Waduh Lagipula aku juga gak ingin Membatasi Dia ketemu anaknya Karena memang udah kewajiban dia Toh Jadi tiap mau ketemu Dengan anaknya Aku yang insecure Ya Ya khawatir Bahwa Si dia belum selesai Dengan masa lalunya Padahal Kalau kita perhatikan tadi Ya si dia Udah menikah Dengan istri pertama Menikah dengan istri kedua Artinya Si dia bisa dengan cepat Sebetulnya berpindah Storynya ke anda yang ketiga Calon yang ketiga Memang Wajar anda punya Perasaan Insecure Karena Mengingat Relasi si dia Dengan mantan Yang kedua Ini sangat singkat Saya sama seperti anda Cukup khawatir Jangan-jangan si dia Belum selesai Betul Dengan isunya Yang menjadikan ia berpisah Dari istri pertama Bantu si dia memahami Ya apa sih Penyebab Perpisahannya Apa yang dia lakukan Untuk mengatasi Perpisahan tersebut Ya sehingga kita Paham Dia udah bener-bener usai Belum Karena kalau dia Belum bener-bener usai Anda akan Mengalami kesulitan Karena Jangan-jangan Polanya akan lebih singkat lagi Daripada Pernikahan keduanya Ya Karena pernikahan pertama gagal Pernikahan kedua ada Tapi singkat Pernikahan ketiga Ini akan bagaimana Gitu Maklum Isu yang belum selesai Isu belum selesai Akan terulang kembali Dan akan menjadi kendala Di pernikahan Berikutnya Meski Ya kita gak bisa Pukul rata Ketika sih dia udah usai Udah overcome Udah Melewati itu semua Ya Artinya Bisa saja dia melihat Relasi anda dengan dia Adalah relasi yang baru Betul ada anak dengan Sang mantan Namun Ya anda dan dia adalah Relasi yang baru Kalau si dia mampu Menghayati demikian Anda gak perlu terlalu khawatir Apalagi kepo dengan Masa lalunya Dan cemburu berlebihan Pada Masa lalu yang memang Sebetulnya udah Lewat Oke Pahami dari si dia dulu ya Coba kita lihat Satu lagi sayangku Ada pertanyaan Apa lagi berikutnya Nah Kalau Di sini Jujur aja deh mbak Pengennya Sebelum langkah Kejenjuan pernikahan Dibuka aja deh Jadi setelah itu Kalau terjadi sesuatu nih Ya Setelah nikah Kita udah siap Dan tau harus bersikap apa Dan gak boleh lagi Ada kata penyesalan Tentang penyakit-penyakitnya Dia butuh terbuka Tentang ini Bahwa sebenarnya Dia akan mati 3 bulan lagi Misalnya Akan meninggal 3 bulan lagi Karena cancer Misalnya Dia harus terbuka Ya Jangan sampai Ternyata Keadaannya dia Memengaruhi Anda Di kemudian hari Pas pengetahuan Anda Atau misalnya Sejak awal Dia Punya trauma Tentang Misalnya Perselingkuhan gitu ya Karena Nah yang seperti ini Butuh dibuka Sehingga Anda tau Batas-batasnya Karena dia pasti akan Lebih sensitif Terhadap Isu Ketidaksetiaan Misalnya Kalau saran saya disini Boleh dibuka Namun Ya ingat kembali Tiap manusia Boleh punya rahasia Kalau ternyata Dampaknya akan negatif Bagi relasi Anda dan dia Dan Anda tidak seperti yang Dulu lagi Ini sudah usai gitu ya Ingat kadang-kadang Kita kan pernah menjadi Punya kepribadian yang ajaib banget Misalnya Melakukan dosa-dosa kecil Pernah ketangkep Misalnya apa gitu ya Tapi bukan kasus-kasus hukum berat Bukan Bukan sampai di penjara Enggak Tapi misalnya melakukan Pelanggaran-pelanggaran kecil yang Gak perlu yang bagaimana Ya sudah lah Terus bagaimana Kalau pernah begini sayang Karena ini pernah dapat Kasus seperti ini Remaja yang sudah Di usia 15 tahun Sudah dua kali Menggurkan kandungan Proses seperti ini Butuh diceritakan pada pasangan Kalau memang Tujuan menikahnya Adalah untuk Punya anak Salah satunya Punya anak Nah itu kelihatannya Gak ada pilihan Betul Ya jadi Kalau nanti Ternyata memang timbul masalah Untuk punya anak Baru diceritakan Akan lebih menyakitkan Yes Jadi sebetulnya Kita lihat kembali Apa dampaknya Ini kalau tujuan pernikahan Memang untuk punya anak Ya terpaksa Mesti diceritakan Betul Tentang ini sayang Masih virgin apa enggak Nah itu tuh Oh Ya di Asia Terutama Indonesia Ini penting banget Ya laki-lakinya Selalu berharap Perempuannya Meskipun ini Sebetulnya tidak Pro pada perempuan Ya Betul Memang Kondisi ini Berkaitan dengan value Tentang Nilai-nilai agama Nilai-nilai Norma Kemasyarakatan Dan lain-lain Jadi Seandainya Pasangan berharap Anda Belum pernah Melakukan aktivitas seksual Sebelumnya Anda tetap Perlu terbuka Jangan sampai hurting Di kemudian hari Namun Kalau kebetulan Tipenya adalah Pola Budaya yang dia miliki Nilai-nilai Yang dia hayati Ternyata cukup Liberal Ya Mampu menolak Kondisi seperti demikian Ya Ya monggo silahkan Tidak perlu diceritakan Ya Butuh dirahsiakan Karena ingat Ya yang namanya Seksualitas Ini yang paling penting Untuk dipahami Adalah Ranah yang Sebetulnya masuk Kategori Private Ketika ranahnya Masuk kategori Private Anda boleh Untuk punya rahasia Sebetulnya Selama Tujuannya adalah Untuk Memelihara Hubungan ini Agar Tetap baik Karena si dia Ketemu Anda Di saat Anda yang sekarang kok Bukan Anda yang di masa lalu Jadi Anda juga Tidak punya hak Untuk dipahami Dari masa yang saat ini Ingat Terlalu berpusat pada masa lalu pasangan Hanya akan menjadikan kita gagal Untuk membina relasi Di masa yang sekarang Padahal Yang kita butuhkan adalah Membina relasi Dan komunikasi mendalam Di saat yang sekarang Agar ke depan Relasi kita Betul-betul Berjalan dengan Baik Akrab Intimate Mesra Dan bahagia Itu kembali kepada Anda Lihat value Anda Lihat budaya yang Anda punya Lihat profil pasangan dan Anda Seperti apa hubungan Anda berdua Sambil memerhatikan tiga rambu-rambu yang tadi sudah saya Dan pasangan Bahas Eits Sebentar Tadi di awal Aku ingat kamu bilang Kalau Kamu Milah-milah Ada yang dirahasiakan Ada yang enggak Sementara aku 25 tahun kita kenal Aku buka 100% Eh gak bisa kayak gini Kenapa gak bisa? Harusnya seimbang Oh iya Karena kalau di psikologi Itu namanya membuka diri Membuka diri alias Self-disclosure Ya kita Disclose diri kita Buka diri kita Sebesar yang pasangan buka Kalau gak seimbang gitu Wajar Nanti aku bisa diserang sama kamu Kalau kita lagi berantem Ya menggunakan apa yang aku ceritakan Dan kamu udah terlalu tertutup buat aku sebetulnya Pantes kamu suka tegang kalau deket aku Kamu tertutup sebetulnya Takut Ih gak bisa begini Ayo dibuka Tidak Sampai jumpain selamat menikmati